Intro Silaturahmi Jawa Kalimantan atau yang dikenal dengan Sijaka adalah merupakan salah satu paguyuban etnis Jawa yang sedang berkembang di Kalimantan Timur hingga saat ini Bertepatan 10 Julhijjah 1443 Hijriah Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Sijaka Kalimantan Timur melaksanakan penyembelehan hewan kurban sebanyak 2 ekor yang dilaksanakan di Sekretariat DPP Sijaka Kaltim Pelaksanaan penyembelehan 2 ekor sapi kurban di Sekretariat Sijaka dimulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah dan daging kurban tersebut disalurkan kepada warga dan sebagian juga terbagi untuk anggota Sijaka Terima kasih pada semua dulur-dulur Sijaka yang telah hadir dalam rangka penyembelehan kurban yang dilaksanakan oleh DPP Sijaka Kalimantan Momentum Idul Kurban 1443 Hijriah Sijaka yang merupakan salah satu paguyuban yang baru berkembang kali ini Sijaka sudah bisa melakukan penyembelehan hewan kurban dan bisa berbagi kepada warga masyarakat dan anggotanya Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Sijaka Kalim bahwa Sijaka akan terus membangun kebersamaan dan kekompakan melalui kegiatan bakti sosial dan melakukan sinergitas terhadap pemerintah Hewan kurban kali ini merupakan hasil sumbangan dari pengurus jaga yaitu Pak Saibutin Juri dan Pak Mohimin di mana kita DPP Sijaka sebagai pelaksana penyembelehan kurban dan sekaligus penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkan Alhamdulillah Sijaka walaupun belum sumber jagung didirikan tapi sudah terus berbuat kepada masyarakat berupa perkegiatan sosial yaitu yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat Pak Guipan ini dan perkegiatan sosial yang lain memang kita peruntaskan untuk kesusaraan anggota termasuk dalam pembagian daging kita utamakan untuk kebutuhan anggota yang tentunya yang memenuhi syarat untuk menerima tapi apabila ada kelebihan itu akan kita salurkan kepada pihak luar yang memang sesuai dengan hukum agama yang layak menerima harapannya ke depan semoga Sijaka terus bisa berkontribusi kepada masyarakat sehingga keberadaan Sijaka betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga memang Sijaka bisa eksis di kemudian hari sementara dari panitia pelaksana kurban Sijaka ia berharap agar kegiatan berkurban ini terus dilaksanakan setiap tahunnya dan bahkan berharap juga terus melakukan kegiatan bakti-bakti sosial termasuk memberikan bantuan terhadap bencana alam Berarti dalam hal ini untuk pembagian dagingnya nanti ini apakah menyesuaikan data dari Sijaka atau bagaimana ini? Pembagiannya atau umum atau bagaimana Pak? Ya, jadi sebagian umum sebagian untuk warga masyarakat yang kita sasar maksudnya ini juga bukti kegiatan sosial kami yang mengarah ke masyarakat langsung sehingga Sijaka ini memang ada beberapa kegiatan sosial salah satunya adalah seperti ini Kira-kira ke depannya nanti apa yang akan diharapannya Pak? Harapannya Sijaka akan lebih banyak lagi untuk berkorban sehingga bisa sasaran kemasyarakatnya lebih luas lebih banyak sehingga kegiatan sosial Sijaka terlalu terjalin pada saat hari besari selamat atau ada dalam bencana dan sebagainya seperti jalan semua kegiatan sosial Dari kantor sekretariat silaturahmi Sijaka Kalimantan di folder air hitam Samarinda tim GATV, Akbar dan Nugrah melaporkan selamat dan sukses terus Sijaka yang jelas untuk yang berkorban semoga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati